Ini hasil 72 jam ya, masih kalau 72 jam ini yang garis T-nya ini hilang, sudah boleh, sudah dibilang bebas lah gitu ya, bebas dari virus corona, tapi ini lah, lihat ini, warnanya malah tebel gitu ya, warna merah tuanya ini tebel banget, berarti masih harapan untuk sembuh masih jauh ya, sakit banget rasanya. Kalau malam itu ya, kalau malam, sakit banget, apalagi kita flu ya, saya flu, susah bernafas, tidur juga susah, tapi mau bilang apa? Ini bandel nih ya, sudah dibilang jangan masuk, soalnya suami saya sudah sembuh ya, yang di garis bagian T-nya itu sudah hilang, jadi dia sudah boleh bebas, sudah boleh keluar, sudah sembuh lah. Tapi dia masih di dalam, sudah dibilang jangan keluar, dia bilang gak apa-apa, karena virus kita sama, jadi gak akan kena lagi, aneh kan? Ini nanti dia suruh tidur di luar aja, tidur di sofa, ini aduh stress banget, ini mau bilang apa ya kan? Kita juga gak mau hal ini terjadi, gak tau mau buat apa disini, bener-bener gak tau mau buat apa, sakit banget, mana flu lagi? Kita, kita, same medicated ya, kita minum obat sendiri, sakit kepala, badan sakit-sakit, kita minum panadol, minum itulah vitamin C, setiap hari, yang ada vitamin D-nya, karena gak ada obat-obatan, memang jelas, asli kita gak ada obat-obatan, sama sekali. Padahal kita lagi bongkar-bongkar ini, makanya kamar ini hancur-hancur ya, kita mau ngecat, kita mau masukkan ini, apa, tempat tidur baru, Kamar ini mau diganti nih semua, jadi kita bongkar-bongkar, jadi gak, ya gini hancur, ngeliatnya stress lho, kita kok ngeliat gini stress ya, Tapi kita tunggu sembuh dulu, baru kita ngecat, kita perbaiki kamar ini, kita ganti-ganti mana barang yang rusak, mau dipercantik gitu, nunggulah, kalau memang umur panjang ya, mudah-mudahan umur panjang, Karena soalnya juga sudah gak tahu mau buat apa lagi, mau nonton video, film gitu juga, gak konsen ya, rasanya badan ini sakit lemah gitu, mana kerjaan juga ada, Yang harus diatasi melalui whatsapp ya, ini, bondel, disuruh jangan masuk, udah-udah sembuh, hari ini dia udah bebas ya, hasil keputusannya sudah menunjukkan kalau dia itu sudah bebas dari virus, Masih disini juga dia gak tahu, aduh, lidah rasanya tebal gitu, gak enak, gak enak banget, tapi dipaksa makan ya, Ini nunggu keputusan dari tempat kerjanya, dari kantor ya, gimana, karena udah hari ketujuh, Mudah-mudahan lah kalian semuanya aman, gak merasa yang kami rasakan, benar, kasihan anak-anak juga ya, gak terurus ya, rumah juga gak terurus, Untung hari ini ya, Alhamdulillah, suami sudah sehat, jadi sudah bisa bantu bersih-bersih rumah ya, Sudah bisa keluar beli barang-barang yang sudah habis, karena walaupun kita beli online, gak semua barang itu ada gitu ya, Jadi harus juga kita langsung ke supermarket, seperti beli susu, apa semuanya, yang seger-seger gitu ya, Ini, syukur Alhamdulillah, dia sehat, Jaga diri kalian baik-baik ya, nanti kalau ada update, saya akan update, Karena, kayaknya, untuk sementara video-video selanjutnya juga harus tentang update ini ya, Kondisinya saya, yang terkena virus corona ini ya, Bye-bye,